Intro Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Asahan, Ulina Marbun, didampingi hakim anggota, membacakan putusan terhadap tiga orang terdakwa bernama Setiawan Al-Ghazali, Susanto, dan Kevin terkait kasus narkotika jenis sabu seberat 60 kg. Dua terdakwa, Setiawan dan Susanto, dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim, sedangkan terhadap terdakwa Kevin diberikan hukuman seumur hidup. Terkait dengan terdakwa Awi Kevin dan memang fakta di persidangan bahwa dia berperan sebagai penunjuk arah di mana narkotika itu didikipkan oleh seseorang yang bernama Atian. Koordinasi antara Awi Kevin dengan Atian itu terputus pada saat di situ. Kemudian dilakukan koordinasi antara Susanto dengan Sitiawan Al-Ghazali. Jadi kita tidak bisa menerangkan bahwa adanya perbedaan hukuman itu didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Perbedaan itu hal yang lumrah dan tidak serta-merta kami mengikuti apa yang dituntut oleh jaksa. Jaksa mempunyai hak untuk menuntut seperti apa dan Majelis Hakim juga mempunyai hak berdasarkan fakta-fakta untuk memutus perkara berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Baik perannya masing-masing maupun perbuatan itu dilakukan seperti apa konstruksi hukumnya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Susanto alias Awi dan terdakwa Sitiawan Al-Ghazali dengan hukuman mati. Dari Asahang, Sumatera Utara Rasit Rido, Tri Breda TV Salam sejahtera. Selamat menikmati.